Kepulauan Tristan da Cunha, pulau yang menjanjikan kekayaan bagi yang bersedia menjadi menantu Kabar gembira datang dari pulau ini bagi para pria di seluruh belahan dunia, khususnya bagi para pria yang masih single Jika kalian ingin auto kaya, kalian cukup menikahi wanita di pulau ini Karena di pulau ini sering mengadakan sayembara untuk para pria Dan jika kalian mau menikah dan tinggal di pulau ini, segala fasilitas akan dipenuhi dengan kata lain Kesejahteraan hidup kalian akan terjamin Namun sebelum itu kita kenali dulu pulau yang dimaksud Pulau tersebut bernama Pulau Tristan da Cunha Tristan da Cunha merupakan kepulauan terpencil yang ada di dunia Dan merupakan kepulauan vulkanik di samudera Atlantik Selatan Betak wilayahnya jauh dari berbagai negara, kepulauan ini memiliki jarak 2187 km ke Kefton di Afrika Selatan Dan 2437 km ke St. Helena Terwarganegaraan Inggris atau Britannia Raya Terdapat beberapa pulau, tetapi hanya pulau ini saja yang ada penghuninya Dua, aksesnya hanya bisa lewat laut Letaknya yang sangat terpencil membuat tempat ini hanya bisa diakses menggunakan kapal laut saja Dan harus menempuh waktu 6 hari perjalanan dari Afrika Selatan sebagai kepulauan yang paling dekat Tiga, fasilitas yang tersedia Meski berpredikat sebagai kepulauan terpecil di dunia Kepulauan Tristan da Cunha memiliki fasilitas penunjang yang cukup memandai Terdapat rumah sakit, kantor pos, museum, kafe, kolam renang, hingga toko kerajinan warga setempat Empat, dikuasai Inggris Kepulauan Tristan da Cunha merupakan wilayah kekuasaan Inggris Tempat ini pernah dijadikan sebagai stasiun minyak bagi kapal-kapal perang Inggris pada Perang Dunia II Lima, menggunakan bahasa dan mata uang Inggris Karena merupakan wilayah kekuasaan Inggris penduduk Tristan da Cunha Menggunakan bahasa Inggris dalam bahasa kesehariannya Serta menggunakan mata uang UK Pound Sterling sebagai alat transaksinya Enam, membuat sayang bara bagi menantu pria Karena kepulauan ini terpencil dan sangat susah diakses Menyebabkan penduduk di kepulauan tersebut sangat sedikit Selain karena resiko yang tinggi hidup di kepulauan vulkanik Kurangnya fasilitas hiburan serta jaringan internet Menyebabkan banyak orang yang tidak mau menetap di pulau tersebut Walaupun pemerintah Inggris sudah menyiapkan pertenakan beserta tanah secara gratis Dan jika ada yang bersedia menikah lalu menetap di pulau ini Akan langsung diangkat sebagai warga negara Inggris Dan mendapat kesejahteraan hidup Terima kasih telah menonton!